Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kelas akuntansi for business 2 atau intermediate accounting di pertemuan kedua setelah utf nah di pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu materi yang ada materi isinya tuh ada materi baru dan juga ada materi lama yang sudah kita pelajari yaitu materi tentang hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang pasti teman-teman semua sudah pada tahu ya pengertian hutang itu apa jadi sepertinya saya rasa tidak perlu diulangi lagi tentang apa itu hutang jadi kita tinggal eh membahas tentang pembagian apa saja sih yang termasuk ke hutang jangka pendek dan apa saja yang termasuk ke hutang jangka panjang oke let's start it the first one hutang itu dia dibagi menjadi dua ada hutang jangka pendek dan juga ada hutang jangka panjang hutang jangka pendek kalau menurut buku intermediate accounting dia terbagi menjadi ini semua ada hutang dagang ada weso bayar ada biaya yang masih harus dibayar ada pendapatan diterima di muka hutang PPH sama hutang PPN nah ini akan kita bahas satu-satu tapi tidak semuanya akan kita bahas karena seperti hutang hutang PPH sama hutang PPN itu kan dia sudah dibahas di teks satu ya perpajakan satu jadi disini kita cuma akan mereview aja hutang dagang hutang dagang udah tahu lah ya tentang pembelian barang dagang secara kredit namun di hutang dagang ini yang perlu teman-teman tahu adalah berdapat dua macam syarat jual beli di pembelian barang dagang secara kredit ini yang pertama namanya adalah FOB shipping point dan yang kedua adalah FOB destination point FOB itu punya arti free on board free on board itu free itu kan gratis on board itu kayak dalam penerbangan gitu jadi free on board itu artinya seperti biaya angkutnya itu digratiskan ada yang shipping point sama ada yang destination point yang pertama untuk yang shipping point pencatatan pembelian kita kan bidang kita kan disini lagi belajar akuntansi berarti kan kita belajar tentang bagaimana mencatat suatu transaksi yang pertama dalam si FOB shipping point ini pencatatan pembelian dilakukan pada saat barang dikirim jadi pada saat barang dikirim kita sudah langsung mencatat meskipun faktur dan barang belum sampai kepada pembeli jadi pencatatan pembelian dilakukan pada saat barang dikirim ketika barang sudah dikirim oleh si produsen penjual kepada kita kita sudah langsung harus mencatat meskipun faktur bukti pembayaran dan juga barangnya belum sampai itu di FOB shipping point yang kedua FOB shipping point ini bisa biasa juga disebut sebagai franko gudang penjual kenapa disebut sebagai franko gudang penjual karena disini pencatatan pembelian dilakukan pada saat barang dikirim jadi kayak tanggung jawabnya penjual itu hanya sampai pada saat barang dikirim saja nah ketika barang itu dikirim entah barangnya sampai atau tidak ya sudah tanggung jawab penjual cuma sampai pengiriman saja itu yang dinamakan shipping point dan biasanya di FOB shipping point ini biaya angkutnya itu ditanggung oleh pembeli jadi kenapa dinamakan shipping shipping itu kan artinya pengiriman karena tanggung jawab penjual hanya sampai pengiriman dan setelah pengiriman itu tanggung jawabnya sudah ada di pembeli makanya semua ini biaya angkut ditanggung pembeli disebut juga sebagai franko gudang penjual dan pembeli kita kita sebagai pembeli itu sudah melakukan pencatatan barang pada saat barang dikirim oleh penjual meskipun barangnya belum sampai itu yang dinamakan FOB shipping point yang kedua ada namanya FOB destination point free on board destination point pencatatan pembelian dilakukan pada saat barang sudah sampai di tangan pembeli jadi ketika barangnya sudah sampai di tangan pembeli itu baru dicatat kita sebut sebagai franko gudang pembeli dan biaya angkut itu ditambah oleh penjual jadi kalau destination itu berarti tanggung jawabnya si penjual itu benar-benar harus sampai destination tujuan tanggung jawabnya si penjual itu sampai ke tujuan kenapa? karena pencatatan pembelian dilakukan pada saat barang sudah sampai di tangan pembeli kalau yang shipping point pencatatan sudah dilakukan ketika barang dikirim makanya kalau di shipping point ini tanggung jawabnya penjual hanya sampai pengiriman kalau di destination tanggung jawabnya penjual adalah sampai barang itu benar-benar diterima oleh pembeli baru dicatat oleh pembeli seperti itu nah kalau teman-teman biasanya kan melakukan beli barang secara online apalagi di situasi corona seperti ini kan kita tidak diperbolehkan untuk keluar sehingga apabila kita ingin membeli barang biasanya kita beli secara online kalian biasa beli di mana? Bukalapak, Tokopedia, Shopee atau beli di Instagram, di Facebook nah itu kan juga termasuk FOP ya free comfort yang teman-teman lakukan itu kira-kira FOP shipping point atau FOP destination point kalau kalian beli-beli itu silahkan di jawab pertanyaannya apakah yang teman-teman lakukan itu FOP shipping point atau yang teman-teman lakukan adalah FOP destination point oke kita lanjut selanjutnya kita akan membahas tentang utang PPN atau value added tax payable PPN pajak pertambahan nilai atau value added tax PKP pengusaha kena pajak itu dia membeli barang dagang kan dia kan pengusaha kan emang beli barang kemudian barangnya dijual lagi kan nah disini ketika PKP si pengusaha kena pajak ini dia membeli barang dagang maka ketika dia membeli barang dagang itu dia akan dikenai PPN masukan misalnya dia beli barang kain harganya 5 juta per roll ya dia akan dikenakan PPN masukan dari barang 5 juta itu tadi nah sekarang berapa besarnya PPN yang dikenakan PPN yang dikenakan untuk setiap barang yang dijual maupun dibeli itu dikenakan sebesar 10% dari harga barangnya kalau contohnya ini tadi dia beli kain satu roll harga 5 juta maka PPN masukannya adalah 10% dari 5 juta seperti itu berapa 10% nya 5 juta dihitung sendiri oke yang kedua selain dia membeli barang dagang kemudian setelah barang dagang itu dibeli sama dia kan akan dijual barang dagangnya nah ketika dijual itu dia harus memungut PPN keluaran kalau di ketika dia beli barang dagang kan posisinya dia sebagai pembeli karena posisinya sebagai pembeli dia ditarik PPN masukan PPN masukan ini yang menarik siapa toko yang jual kain roll tadi ini toko tersebut menarik PPN masukan kepada si PKP karena disini posisinya dia sebagai pembeli sementara PKP ini dia kan sudah punya barang dagang nih barang dagangnya kain satu roll tadi nah kain satu roll tadi kemudian sama dia kan dijual ketika dia menjual berarti posisinya dia adalah sebagai penjual karena posisinya dia sudah sebagai penjual maka dia harus menarik PPN keluaran bukan menarik memungut memungut PPN keluaran dipungut terhadap siapa terhadap orang-orang yang membeli kain sama dia itu dia memungut kalau yang di PPN masukkan kan dia tadi dipungut kalau yang di PPN keluaran dia memungut si pajaknya itu tadi PPNnya nah dia dipungut dia memungut kepada orang-orang yang beli kain sama dia selisih antara PPN keluaran yang sudah kita pungut dan PPN masukan yang sudah kita bayar itu dinamakan hutang PPN apabila PPN keluarannya lebih kecil daripada PPN masukan PT Matahari merupakan PKP pengusaha kena pajak melakukan transaksi pembelian barang dagang dalam bulan Januari sebesar 55 juta sudah termasuk PPN artinya dia beli barang dagang 55 juta ini sudah termasuk PPN berarti sudah termasuk PPN ini artinya 55 juta ini sudah plus 10% berarti berapa PPNnya? 10% nya 55 juta adalah 5 juta berarti harga barangnya 50 juta PPN nya 5 juta itu sudah termasuk PPN selama Januari perusahaan tersebut jadi dia sudah membeli barang dagang dia juga menjual barang dagang sebesar 60 juta dan PPN 10% berarti 60 juta ini hanya pokok penjualannya saja PPN nya 10% dari 60 juta berarti berapa? 6 juta jurnal saat pembelian ini dia beli barang dagang 55 juta sudah termasuk PPN berarti jurnal nya adalah pembelian 50 juta PPN masukkan karena dia sudah dipungut 5 juta dan juga dia mengeluarkan kas 55 juta jadi kasnya dia 55 juta ini yang 50 juta digunakan untuk beli barang dagang yang 5 juta digunakan untuk bayar PPN masukan sehingga total kas yang dia keluarkan adalah 55 juta kemudian selama Januari dia juga melakukan penjualan barang dagang 60 juta termasuk PPN 10% pada saat penjualan dia menerima kas sebesar 66 juta juta 66 juta untuk apa? dari mana asalnya? ternyata yang 60 juta itu dari penjualan barang dagangnya sebesar 60 juta dan juga dari PPN keluaran yang dia pungut terhadap para pembeli sebesar 10% 10% nya 60 juta adalah 66 juta jadi kas dia 66 juta itu berasal dari penjualan 60 juta dan juga dari hasil memungut PPN kepada para pembeli sebesar 6 juta jurnal penjualan sudah jurnal saat pembelian sudah sekarang kita mencatat jurnal penyesuaian di akhir bulan untuk mencatat kita punya gak sih hutang PPN kita nah si PPN keluaran ini kan dia pertama posisi di kredit kita pindahkan ke debit PPN keluaran 6 juta PPN masukkan di debit kita pindahkan ke kredit oh my god ini angkanya belum diganti guys sebentar sebentar oke 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 PPN keluaran 6 juta angkanya dari sini ya kemudian PPN masukkan angkanya 5 juta dari sini ini harusnya 5 juta sorry sorry ini 5 juta dari sini kan angkanya sehingga kita punya hutang PPN ini kan disini cuma 5 juta disini ada 6 juta berarti hutang PPN nya berapa supaya balance hutang PPN nya adalah 1 juta caranya gimana kita menghitung hutang PPN dari PK PPN keluaran dikurangi PN PPN masukkan kalau besar PK daripada PM berarti tandanya kita punya hutang PPN gitu tapi kalau misalnya besar PM daripada PK itu artinya kita di periode ini tidak perlu membayar bahkan kita bisa meminta restitusi kan kita karena kita lebih lebih banyak yang kita bayarkan daripada yang kita pengut sehingga kita bisa meminta restitusi ke kantor pajak restitusi itu artinya pengembalian ya pengembalian misalnya kamu dipengut 10 juta tapi ternyata penjualanmu hanya 7 juta berarti kan kamu punya kelebihan pembayaran 3 juta sehingga 3 juta itu bisa kamu restitusi atau diminta pengembaliannya seperti itu itu step pertama bisa di restitusi yang kedua kalau misalnya kamu kelebihan dalam ketika dipengut maka step kedua adalah selain di restitusi kamu bisa meminta untuk istilahnya kayak ditapung ditapung jika ada pembayar kelebihan pembayaran pada periode berikutnya jadi di periode berikutnya ketika nanti kamu ditagih ada hutang PPN karena kamu dari periode sebelumnya sudah punya tapungan 3 juta maka hutang PPN bisa dibayarkan dari 3 juta itu tadi seperti itu ya i'm sorry for this mistake nanti akan saya ganti oke lanjut selanjutnya oke selanjutnya kita akan membahas materi tentang hutang hipotik atau mortgage payable mortgage payable merupakan pinjaman jangka panjang yang didapatkan oleh perusahaan dari bank atau lembaga lain dengan jaminan aktif atau tetap tidak bergerak yaitu harta tetap yang tidak mungkin dibindah-indahkan seperti tanah dan menang gedung dan lain-lain ini adalah jurnal pada saat kita menerima pinjaman dicatat sebagai kas pada hutang hipotik lalu bunga hipotik ini biasanya dibayarkan 6 bulan sekali maka ketika kita membayar bunga maka mencatat sebagai beban bunga pada kas kasnya berkurang beban bunganya bertambah kemudian hutang hipotik itu kita kan juga harus mengangsur hutangnya nah ketika kita mengangsur itu kita catat sebagai hutang hipotik di sebelah debit artinya hutangnya berkurang dan kas di sebelah kredit artinya kasnya berkurang kemudian pada 31 Desember kita buat jurnal penyesuaian tentang berapa banyak bunga yang masih harus kita bayar kita mencatat pada perkiraan beban bunga di sebelah debit dan juga bunga yang masih harus dibayar di sebelah kredit ketika angsuran hipotik akan dibayar pada periode selanjutnya maka hipotik tadi kan merupakan hutang jangka panjang nah kalau diangsurannya akan dibayar maka hipotik tersebut dirubah menjadi hutang jangka pendek ketika merubah kita jurnalnya adalah hutang hipotik di debit artinya hutang hipotik jangka panjangnya berkurang di kreditnya kita berikan akun angsuran hipotik jangka pendek kemudian ketika kita membayar angsuran tersebut maka kita akan catat sebagai angsuran hipotik jangka pendek di debit dan kasnya ada di sebelah kredit seperti itu kemudian hutang obligasi ataupun payable perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk modal namun dia sudah tidak dapat lagi mengeluarkan emisi saham baru maka perusahaan dapat mencari dana dengan menerbitkan surat hutang yang disebut obligasi hutang obligasi adalah surat tanda berhutang sebesar yang tercantum dalam surat tersebut dari pihak yang mengeluarkan surat itu kepada para pemegang obligasi disertai waktu pelunasan yang biasanya jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan disertai juga dengan tingkat bunga tertentu beserta dengan tanggal pembayaran bunganya itu obligasi penjualan obligasi atau penempatan obligasi penjualan obligasi ini bisa seharga nilai nominal atau ketika dia menjual harga jualnya sama dengan nilai nominal bisa juga di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal namun rekening hutang obligasi harus tetap dicatat sebesar nilai nominalnya apabila obligasi tersebut dijual di bawah nilai nominal maka itu disebut sebagai disakio atau obligasi atau discount on bond dicatat di sebelah debit lalu apabila obligasi itu dijual di di atas apabila obligasi dijual di atas nilai nominal maka disebut sebagai agio obligasi atau premium on bond dicatat di sebelah kredit ini buat lebih mudahnya apabila tingkat bunga pasar itu lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi apabila tingkat bunga pasar lebih tinggi dari tingkat bunga obligasi maka harga jual obligasi itu dia lebih murah daripada nilai nominalnya harga jual obligasi lebih murah daripada nilai nominal maka investi mengalami rugi penjualan obligasi investi ini penjual kalau investor itu pembelinya investi mengalami rugi penjualan obligasi kenapa rugi karena harga jual obligasinya lebih murah daripada nilai nominalnya kalau harga jual obligasi lebih murah daripada nilai nominal itu kita sebut sebagai disagio obligasi atau discount on bond nah penjelasannya kalau harga jualnya lebih murah dari nilai nominal maka bagi investi penjual dia bukan penjual orang yang mengeluarkan obligasi bagi perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau investi mereka mengalami kerugian dicatat pada disagio obligasi dan bagi investor investor itu orang yang membeli obligasi kerugian investi dianggap sebagai unsur laba yang nilainya sebesar kerugian investi intinya ada disini kalau harga jual obligasi lebih murah daripada nilai nominal itu disebut sebagai disagio obligasi sebaliknya apabila tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi maka harga jual obligasi lebih tinggi daripada nilai nominal sehingga investi mengalami laba penjualan obligasi yang dicatat dalam akun agio obligasi atau premium on bond bagi investi mendapatkan laba dicatat pada akun agio obligasi bagi investor merupakan rugi yang besarnya sebesar laba investi namun disini ada catatan bagi investor atau pembeli semua pembelian baik itu mengalami kerugian atau mendapatkan laba tetap dicatat sebesar harga perolehan jadi kalau misalnya ada pembeli atau investor maka dia tidak menganggap itu laba atau rugi karena dia akan mencatat sebesar harga perolehan selanjutnya ada menentukan harga perolehan obligasi harga perolehan obligasi didapat dari harga kurs kurs obligasi berarti berapa kursi yang sedang berlaku kita kalikan dengan nilai nominal obligasi ditambah biaya-biaya yang menyertainya bagaimana cara menghitung harga perolehan obligasi kita bisa mengikuti harga kursi yang disepakati antara penjual dan pembeli bisa juga dengan memperhitungkan bunga efektif yang akan diterima ada dua cara ini kita akan bahas satu-satu mengikuti harga kursi yang disepakati antara penjual dan pembeli dengan cara ini harga beli obligasi hanya ditentukan dengan kursi beli ditambah biaya-biaya pembelian apa kursi beli itu tiga posisi yang pertama di atas nilai nominal berarti kursnya lebih dari 100% yang kedua di bawah nilai nominal atau kurang dari 100% kursnya dan yang ketiga itu sama dengan nilai nominal atau disebutnya kurs pari yaitu kursnya itu sama dengan 100% artinya kursi yang sedang berlaku itu sama dengan nilai nominal obligasi ini 1 Maret 2010 PT Jaya memberi obligasi PT Indomart sebanyak 2.000 lembar dengan kursi 110% dan nilai nominal 100.000 biaya yang diperhitungkan adalah biaya provisi dan materai 1% tingkat bunganya adalah 12% per tahun dengan hari kuponnya 1 bulan 6 dan 1 bulan 12 kemudian pada 1 April PT Jaya membeli obligasi PT Semen Tiga Roda sebanyak 5.000 lembar dengan nilai nominal 20.000 per lembar dan kursi yang berlaku adalah 95% biaya provisi dan materai 1% tingkat bunga 10% dan hari kuponnya adalah 1 per 8 atau 1 Agustus transaksi yang ketiga pada 1 Mei 2010 PT Jaya membeli obligasi PT Indofood sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal 80.000 per lembar dengan kursi pari atau 100% biaya provisi dan materai 1% tingkat bunga 13,5% dan hari kupon adalah 30 April dan 30 bulan 10 bulan 10 apa? Oktober berarti di sini ada 3 transaksi ya pembeli investornya siapa? PT Jaya semua PT Jaya yang pertama beli Indomaret kursi 110 artinya kursi ini di atas nilai nominal yang kedua beli semen 3 roda kursi 95% artinya di bawah nilai nominal dan yang ketiga beli Indofood dengan kursi pari artinya ini kursi 100% diminta tentukan harga perolehan obligasi dari ketiga transaksi tersebut yang pertama Indomaret kursi belinya kan kita beli 22 ribu lembar dengan nilai nominal per lembarnya 100 ribu kursi 110 ketemu 220 juta biayanya itu 1% dari 220 juta ketemu 2 juta 200 sehingga harga perolehan obligasi PT Indomaret adalah 222 juta 200 ribu rupiah ini dia kursnya dibeli di atas nilai nominal yang kedua harga perolehan obligasi PT Semen 3 roda kursi beli adalah 95% kita kalikan kita kalikan dengan 5 ribu lembar obligasi dengan nilai nominal 20 ribu per lembar ketemu 95 juta biaya provisi dan materai 1% nya 95 juta 950 ribu sehingga harga perolehan obligasi PT Semen 3 roda itu adalah 95 juta 950 ribu ini kursinya dia di bawah nilai nominal yang ketiga harga perolehan obligasi PT Indofood kursi belinya adalah 100% atau kursi pari 1000 lembar obligasi dikalikan nilai nominalnya 80 ribu per lembar ketemu 80 juta biaya provisi dan materai 1% nya 80 juta adalah 800 ribu sehingga harga perolehan obligasi PT Indofood adalah 80 juta 800 ribu rupiah ini kursnya di atas nilai nominal yang ini kurs di bawah nilai nominal dan yang Indofood kursnya sama dengan nilai nominal oke kalau yang tadi itu kan dengan mengikuti harga pasar ya kursnya sudah ditentukan antara pembeli dan penjual yang kedua ini adalah cara yang sedikit agak rumit karena kita harus menghitung bunga efektif yang akan diterima rumusnya itu ada tiga yang pertama menentukan taksiran nilai sekarang yang kedua nilai bunga tunai baru kita bisa menghitung berapakah bunga efektif yang akan diterima tiga-tiga step taksiran nilai sekarang merupakan dari nominal obligasi jatuh tempo beberapa tahun yang akan datang adalah nilai sekarang dari uang yang ditanamkan dengan tingkat bunga tertentu selama berapa tahun jadi nilai sekarang jadi gini orang akuntansi itu kalau dia di misalnya ada orang yang berhutang sama kita ya itu kamu mau saya bayar satu juta sekarang atau saya bayar dua juta tapi bulan depan nah kalau dalam akuntansi lebih baik kita memilih satu juta tapi sekarang kenapa? karena uang satu juta sekarang itu lebih penting daripada dua juta bulan depan karena dua juta belum depan itu belum tentu dibayar bisa nilai uangnya juga berbeda antara satu juta sekarang sama dua juta di bulan depan makanya di sini kita yang pertama adalah menghitung taksiran nilai sekarang rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan 1 P sama dengan N dikali 1 per 1 plus R di pangkat T P itu adalah nilai tunai sekarang dari obligasi jatuh tempo N itu adalah nilai nominal R itu adalah tingkat bunga obligasi dan T adalah periode obligasi sampai jatuh tempo itu rumus taksiran nilai sekarang P sama dengan N dikali 1 per R pangkat T itu pertama kalau kita sudah mencari taksiran nilai sekarang step yang kedua adalah kita mencari nilai bunga tunai rumusnya adalah FA sama dengan 1 dikurangi 1 per 1 plus R pangkat T kemudian hasil perhitungan ini semua kita bagi dengan R kemudian step yang ketiga adalah kita mencari bunga efektif bunga efektif ini rumusnya adalah DP ini dari P kita kalikan dengan FA FA ini berarti hasil hasil dari taksiran nilai sekarang kita kalikan dengan nilai bunga tunai oh baterai rumusnya kita chest dulu laptopnya oke PE PE bunga efektif sama dengan BP kali FA hasil antara taksiran nilai sekarang dikalikan dengan nilai bunga tunai PE adalah bunga efektif BP adalah bunga per periode FA adalah faktor analisis 1 Januari 2010 PT Matahari membeli 1000 lembar obligasi yang diterbitkan oleh PT Indosat dengan nilai nominal obligasi Rp50.000 per lembar dan bunga 7% per tahun yang dibayarkan tiap tanggal 31 Desember obligasi ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2014 PT Matahari mengharapkan akan menerima pendapatan bunga efektif sebesar 8% jadi di sini ada dua bunga ya yang pertama adalah bunga 7% per tahun ini adalah bunga obligasinya dan juga yang kedua adalah bunga efektif sebesar 8% dia belinya dari 1 Januari 2010 dan dia jatuh temponya 31 Desember 2014 berarti ada 5 tahun ya 21 Januari sampai 31 Januari 2010 2011 2012 2013 2014 ada 5 tahun diminta tentukan berapakah harga beli obligasi ini harga beli obligasi ditentukan oleh dua hal yaitu taksiran nilai sekarang dan juga nilai tunai bunga yang pertama kita menghitung taksiran nilai sekarang tadi kan rumusnya P sama dengan N kita kalikan 1 per 1 plus R pangkat T sama dengan nilai nominalnya 50 juta 50 juta dari mana? 50 juta ini 50 lembar obligasi 50 ribu nilai nominal dari obligasi kita kalikan seribu lembar obligasi berarti kan 50 juta nilai nominalnya 50 juta 50 juta kita kalikan kita kalikan 1 per 1 plus R R nya adalah 8% R nya 8% 8% tadi bunga yang mana? 8% ini adalah bunga yang efektif bukan bunga obligasinya ya tapi 8% adalah dari bunga efektif pangkatkan 5 5 adalah periodenya yaitu 5 tahun kemudian hasilnya adalah 50 juta kita kalikan 0,68 0,68 ini dari hasil 1 ditambah 0,8 berarti kan 1,08 kita pangkatkan 5 kemudian hasil dari itu 1 kita bagi dengan hasilnya ketemu 0,68 ketemu taksiran nilai sekarangnya adalah 34.029.160 rupiah kemudian yang kedua kita menghitung taksiran nilai tunai bunga yang akan dikeringin rumusnya adalah 1 dikurangi 1 per 1 plus R kita bagi dengan R sehingga ketemu 1 kita kurangi ini adalah ketemu 3,99 sehingga bunga per tahun adalah kemudian kita mencari bunga per tahunnya bunga per tahunnya adalah 7% kita kalikan 50 juta 7% tadi kan bunga obligasinya kalau yang R yang kita pakai disini adalah taksiran bunga efektifnya sedangkan ketika kita menghitung bunga per tahun itu 7% 7% itu dari bunga obligasi per tahunnya 7% kali 50 juta adalah bunga per tahunnya adalah 3.500.000 sehingga baru kita masukkan ke PTE PT kali FA bunga per tahun 3.500.000 kita kalikan dengan FA 3,99 hasilnya 13.974.485 jadi harga obligasi ini akan menghasilkan tarif bunga efektif sebesar 8% adalah nilai sekarang dari obligasi jatuh tempo 34 dari rumus P tadi kemudian taksiran nilai tunai bunga yang akan diterima kita tambahkan nilai sekarang dari obligasi jatuh tempo yang ada di rumus P kemudian taksiran nilai tunai bunga yang akan diterima ada 13.974.000 Lolo keluar Lolo 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 jadi harga beli obligasi itu rumusnya adalah tadi P nilai sekarang dari obligasi jatuh tempo kita tambahkan dengan taksiran nilai tunai bunga yang akan diterima 13.000.000 sehingga harga beli obligasi itu untuk menghasilkan tarif bunga efektif sekitar 8% adalah 48.000.000 sekian berarti obligasi ini dibeli di bawah nilai nominal yang akan menimbulkan disagio karena dia dibeli di bawah nilai nominal sebesar 1.900.000 1.900.000 dari mana? dari nilai nominal obligasi yang 50.000.000 dikurangi dengan harga beli obligasi 48.000.000 berarti disini si investi mengalami karena dia menjual obligasi di bawah nilai nominal jadi ini ya perhitungannya yang pertama kita mencari P atau nilai sekarang dari obligasi jatuh tempo kemudian kita mencari FA ini kemudian yang ketiga kita mencari bunga per tahunnya kemudian mencari bunga efektif BP kali FA setelah itu setelah itu baru kita bisa menentukan harga beli obligasi agak pusing kalau agak pusing ini bisa dikerjakan latihan soalnya 1 Januari 2000 PT Matahari membeli seribu lembar obligasi yang diterbitkan oleh PT Indosat dengan nominal obligasi 50.000 per lembar bunga obligasi 12% per tahun yang dibelayarkan di belakang tiap tanggal 2 Januari dan 2 Juli obligasi ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2007 PT Matahari mengharapkan akan menerima pendapatan bunga secara efektif sebesar 10% nah 1 Januari 2000 dia diberi jatuh temponya 31 Desember 2007 berarti ada 8 tahun yang dibeli berapa? 1000 lembar nominal per lembar Rp50.000 bunga obligasinya 2% per tahun dan bunga efektifnya 10% per tahun yang membedakan latihan soal ini dengan soal sebelumnya adalah kalau soal sebelumnya bunga per tahun itu dibayarkan 1 kali setiap tahun kalau yang sekarang bunga 12% per tahun ini dia dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun setiap tanggal 2 Januari dan 2 Juli oke kita diminta untuk menentukan taksiran nilai sekarang dan nilai itu menaik bunga yang pertama taksiran nilai sekarang dari obligasi yang akan jatuh tempoh 8 tahun yang akan bertang kita cari rumusnya P sama dengan nominal kita kalikan 1 per 1 plus rate atau bunga pangkat T atau periode 50 juta kita kalikan 1 per 1 plus 0,05 pangkat 16 0,05 pangkat 16 pangkat 16 dari mana? kembali lagi ke soal PT Matahari mengharapkan akan menerima pendapatan bunga secara efektif sebesar 10% bunga efektifnya kan 10% kenapa tadi 5%? karena ini dia obligasi periodenya itu setahun dibayarkan 2 kali dari tahun 2000 sampai 2007 berarti kan ada 2 tahun eh 2 tahun berarti kan ada 8 tahun nah 8 tahun ini karena dia dibayarkan 1 tahunnya 2 kali berarti periodenya ada 2 kali 8 16 nah kemudian pendapatan bunga secara efektif 10% ini per tahun berarti kalau 1 tahun dibayarkan 2 kali berarti bunganya dibagi 2 ketemu 5% sehingga di sini 16 itu adalah dari 2 setahun dibayarkan 2 kali kita kalikan waktunya 8 tahun kemudian 0,5 ini kan rate-nya prosentase bunganya tadi kan 10% karena 10% dibayarkan setahun 2 kali berarti dibagi 2 5% atau 0,05 sampai sini paham ya ketemu P-nya adalah 22.905.000 ini adalah taksiran nilai sekarang kemudian yang kedua kita mencari taksiran nilai tunai bunga yang akan diterima umusnya adalah 1 dikurangi 1 per 1 plus R pangkat P dibagi R ketemu 10,83 faktor anuitas dengan tingkat bunga 10% 10% kan bunga efektif tadi per tahun berarti 5% per periode dan periode 16 kali merupakan 8 tahun dari tahun 2000 sampai 2007 dikali 2 kali pembayaran bunga per tahun 6% berasal dari bunga per periode yang merupakan pembayaran 2 kali bunga per tahun 2 Januari dan 2 Juli bunga per periode ini 6% kan bunga obligasinya tadi 12% per tahun nah kalau di sini per periode berarti tiap periodenya kan bunganya 6% ketemu 3 juta kemudian kita menghitung BP kali FK bunga per periode 3 juta dikalikan F hanya 10,83 ketemu 32 juta 500 jadi harga beri obligasi ini agar menghasilkan tarif bunga efektif 10% per tahun adalah nilai sekarang obligasi jatuh tempo yang tadi perhitungan ini P 22 juta 905 kemudian kita kita tambahkan dengan taksiran nilai tunai bunga yang akan diterima 32 ini kita tambahkan menjadi harga beli obligasinya adalah 55 400 48 18 885 rupiah berarti obligasi ini dibeli di atas nilai nominal yang akan menimbulkan sebesar nilai nominalnya 50 juta dikurangi harga beli 55 juta jadi sebesar 5 juta berarti disini investi atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi mengalami laba penjualan obligasi sebesar 5 418 885 rupiah seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati